Halo, Kak Dewa Segara Mudah-mudahan Anda nonton video ini Sebelum robot trading EA Scalper Grid Stop Loss V5 ini saya kirimkan ke Anda Saya akan menjelaskan parameter inputnya Supaya Anda nanti memahami ketika menjalankan robot trading EA Scalper Grid Stop Loss V5 ini Nah, dari atas ini nama robotnya Nah, ini tidak usah diganti Kemudian tanggal mulai ini Anda isi sesuai tanggal robot mulai dijalankan Kemudian deposit dan modal awal Anda isi sesuai jumlah depositnya Misalkan Rp5.000, kemudian ini Rp5.000, ini maksudnya Rp5.000 Kalau Anda tidak punya dana Rp5.000, Anda bisa Membuka account trading correction, kemudian nanti Anda depositi sebesar 50 bulan Maka di balance MT4, nanti tulisannya akan Rp5.000 Lalu, kalau Anda belum punya account trading correction-nya, daftar dulu tutorialnya Silahkan baca di website www.daftarmt4.my.id Kemudian, use trade Use target laba dan use limit clause Itu false ya Itu tidak diaktifkan Nah, kalau diaktifkan Nanti ketika ada transaksi martingale atau grid Misalkan ada transaksi B Kemudian, kelima transaksi itu akumulasi labanya 10 dolar Maka kelima transaksi-nya akan di-close all Kemudian untuk maksimal spread-nya 6 Nah, ini 60 tip Kemudian, use trade sell dan use trade buy itu true ya Maksudnya, supaya robotnya ini begitu dijalankan Maka robotnya akan melakukan transaksi B dan sell secara bersamaan Kemudian, load awalnya 0.01 Nah, kemudian load berikutnya dilipat 2 kali Oh ya, loadnya ini bisa Anda ganti-ganti ya Misalkan 0.1 Load kedua 0.2 Load ke 3 0.3 Kemudian 0.4 Sesuka hati Anda Anda coba sendiri Sampai Anda menemukan settingan yang cocok Sesuai karakter Anda Kemudian, untuk stop loss ini 7 Maksudnya, stop loss-nya 70 pip Kemudian, take profit-nya 10 Maksudnya, 100 pip Kemudian, PO DINSTAN Itu jarak pending order ya Pending order-nya itu, yaitu ini Buy stop dan sell stop Nah, yang stop loss ini Angkanya harus lebih besar dari yang PO DINSTAN ini Nah, ini selisihnya Lebih besarnya, yaitu Sebanyak spread-nya ya Nanti kalau ini Anda isi sama dengan ini Nanti pending order-nya tidak akan jalan Nah, ini adalah parameter EA Scalper Bridge Stop Loss V5 Nah, nanti kalau Anda mau menjalankan Itu settingannya pakai yang sudah ada saja Nanti kalau Anda ingin mencoba-coba mengganti juga boleh Nah, sekarang Sekarang kita lihat Ke pinerjanya EA Scalper Bridge Stop Loss V5 Di running-nya ya Nah, ini ya teman-teman Running 14 Januari sampai 19 Januari 22 Nah, ini baru laba 3,99 Robot EA Scalper Bridge Stop Loss V5 ini Bisa Anda gunakan untuk Trading semi-otomatis ya Maksudnya semi-otomatis itu Yang transaksi adalah robotnya Yang close adalah Anda Nah, kalau Anda menggunakan robot trading Untuk trading semi-otomatis Anda tidak perlu nyewa VPS Anda jalankan robotnya ini di komputer Anda Nah, itu nanti kalau mau trading semi-otomatis Dengan EA Scalper Bridge Stop Loss V5 ini Sebaiknya itu Di sesi New York ya Mulai jam 7 malam sampai jam 23 malam Karena pergerakannya cepat Nah, kalau sekarang dalam video ini Itu saya jalankan di Fire EUR USD H1 Sebetulnya Fire yang lainnya juga bisa Misalkan GBP USD AUB USD NZB USD Bahkan di Golf Atau PerX AU USD juga bisa Kemudian time frame-nya juga bisa Di semua time frame M1, M5, M15, M30, H4 Dan seterusnya Tapi rekomendasi di time frame H1 ya Nah, kalau Anda ingin mencoba Di time frame yang lebih kecil Boleh-boleh saja Nah, ini ya Robotnya sudah Laba Tapi labanya kecil Nah, kalau semi-otomatis Pas laba ini Boleh Anda plus semua transaksinya Nah, ini di plus oleh robotnya Labanya menjadi 4,91% Demikian saja ya teman-teman Tutorial mengenai EA Stepper Grid Stop Loss V5 Mudah-mudahan Mas Dewa Sagara Nonton TV ini Sehingga Nanti setelah EA Saya kirimkan kepada Anda Anda tidak bingung lagi Untuk menjalankan Robot Rating EA Stepper Grid Stop Loss ini Baik di akun demo Akun real Baik di akun standar Atau send Tapi sebelumnya Anda coba dulu Di strategi tester ya Terima kasih ya teman-teman Dan Mas Dewa Sanggara Anda sudah nonton Video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton